Sebuah truk trailer terguling saat keluar dari jalan tol gedung panjang penjaringan Jakarta Utara siang tadi. Kecelakan terjadi karena supir truk hilang kendali. Dua unit mobil derek milik Satlantas Jakarta Utara kesulitan saat mengevakuasi rangkaian truk yang terguling di jalan tol gedung panjang Jakarta Utara. Ekor truk trailer menutupi badan jalan, sementara kepala truk terlepas dari rangkaiannya di tengah jalan. Menurut keterangan saksi, truk terguling saat sedang berbelok, diduga kecelakaan akibat remblok. Logis, kendaraan terkontainer ini keluaran tol gedung panjang, misung ke kanan, agak sedikit cincang, sehingga kurang keseimbangan terbalik. Namun, Alhamdulillah, untuk kita evakuasi, untuk kendaraannya sudah kita tarik dan sudah kita pinggirkan, sementara masih tersisa peti kemasnya. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet truk alami luka ringan, sementara peti kemas truk harus dievakuasi dengan mobil kren. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat perisiwa ini. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!